Tidak, dan Pak Presiden minta memang tidak akan terhak dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Terkait tentang seriteks, pemerintah memang sangat concern bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu. Jadi kita juga meminta bahwa seriteks harus tetap berproduksi seperti biasa. Dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya. Kita lihat dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan. Ini kan belum ya. Artinya kan sesudah ini akan ada proses kasasi. Proses kasasi dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya gitu ya. Tidak, dan Pak Presiden minta memang tidak akan terhak dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Tentu ini lebih kepada lintas kementerian ya. Kalau saya kan lebih concern terkait tentang ketendaga kerjaan. Untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di seriteks itu tetap terpenuhi, mereka tetap tenang. Dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketendaga Kerja untuk ke sana. Terima kasih telah menonton!